Halo guys, ini dia Volvo C40 yang EV Ini baru launching ya, di Gias 2023 Harganya nih 1.360.000.000 nih, OTR Jakarta Untuk detail-d detail headlamp Headlampnya sini sama ya, dia LED abogator seperti ini Ini lampu senjanya ya, kayak gini Ganti sama lampu sam Pokernya disini kecil nih, dia LED Ada karna susah juga Yang akan bedakan sama yang SC40 tuh ini ya Gerinya kayak gini, dia tuh Nutup banget ya, seperti ini Ini ada kamera 360-nya Ini ada body kit warnanya Hitam, dan ada karna susah depan Seperti ini Velaknya pake ban Pirelic B0 nih, dengan profil ban 235-50 ring 19 Banyak menggunakan sepuluh CC ya, seperti ini Ini finish-nya kayak gini, dia 2-tone Saya disini sepion, sepuluhnya warna hitam Ada kamera 360 ya, dengan windolannya Hitam Ini juga atanya hitam ya, kayak gini Ada fitur adanya seperti ini Handles ini yang boleh ditarik nih, kayak gini Dia sepuluhnya body Saya kita ke dalamnya Untuk door trim Soft touch ya, kayak gini Warna hitam Handle disini dia chrome Ada speaker yang sudah hamar karden Memorasi disini dia 2 slot Power window posisi, dia all auto Dari buka memutu tutup Disini ada window lock Electric mirror yang sudah auto-folding Ini center lock disini nih Ini buat cup holder dan door pocket Joknya disini elektrik Ada apakah turnic lining Sliding Kategoran start kiri kanan Airbagnya sampai ke kursi Dan ini ada luar supportnya seperti ini nih Tuh Air supportnya ini masih manual Transmisi disini Matic ya Duh pedal Ini buat buka mesinnya Ini buat buka bagasi belakang Key size-nya kayak gini Dengan card holder Bahan dashboard disini dia soft touch Ini kebetulan kursi sudah nyala ya Speedimeternya dia kurang lebih kayak gini ya Sama kayak di itu juga Kayak di XC40 Yang ada peringatan Do no drive Ada reset lock Di heat-to-feed MID disini ada Ini ya Nah nih Ini ada reset trip Ada odometer juga nih Ini buat trip manual Ini kayak gini ya Ini lengkap Ada speedometer Ada ratak khususin listrik Ini kata baterai Sama yang dikata posisi peseling Yang di kanan sini Saklar wiper Yang sudah Intermittent Bisa jatuh interval tunya Di kiri sini Saklar Headline ya Dia sudah auto nih Ada saklar Fockline depan nih Tinggal di pencet nih Sama Fockline belakang juga Ini buat Puskontrol ya Sama fitur radar juga nih Setirnya kayak gini Modenya 3 palang Ini cuma kasusnya lagi gak dinyanyain ya Sekiranya lagi dimetin nih Ini ada pengen lengkap Sampai kepilar Untuk pengaturan setir Disini dia Lengkap Tilt dan Taroscopic Seperti ini Setir disini Sudah di Jait kulit kayak gini Disini ada Epek bagian pilar Disini Garhengkrip bagian pengembudi Sun visor Lengkap dengan fondi timbir Ada lampu yang sudah LED Seperti ini Mesin ada lampu baca Kayak gini Dia LED Ada source juga ya Disini Ini lampu baca Kayak gini Modenya sentuh LED Ya Panoramic roof Kayak gini Sepian tengah juga Sudah auto-liming Dia frameless Kayak gini Ini Entertainment system Kayak gini Dia mirip-mirip Kayak gini juga ya Kayak di SC40 Ini ada car status Ada recommended service Terus disini ada Range assistant Ini ada Konsensi listrik ya Yang mainnya disini Ini kamera 360 nya Ada bluetooth media player Radio Telepon Buku manual Ini ada driving ya Semua disini lengkap nih Ada driving Ada charging Ada suara Konektivity Kontrol Aplikasi Ada profile juga nih Ini ada sistemnya Kayak gini Ini lengkap ya Dia ada sampai Ke informasi lega Seperti ini Ini satuannya Seperti ini Lengkap Ini ada driving Ada off-road juga ya Karena ini penggeraknya AWD Ada steering assist Nyalain pikir Minkasi sama One pedal juga nih Ada Ini ada Kamera 360 ya Ini bisa kamera belakang Ini bisa kamera depan Samping kiri Samping kanan Ada sensor parkir juga disini Ini tadi Balik ke setting Untuk AC disini ya Dia tuh digital Untuk climate control Dan dia dual zone Jadi antara driver Dan penumpulan Depan bisa atur Sudara masing-masing Temperatur Ini paling Panas gini ya 28 Paling mentok Segini 17 Ini ya On of AC Ini buat Sirkulasi udara Ini front end Defugger nya Ada arah semburan juga Ini lengkap Sampai ke kacil dapat Front end Defugger Ini balik ke setting Ini buat Home ya Home Audio nya Ada hazard Ini front end Defugger Ini buat ke Audio nya Kayak gini Sini gak ada Apa-apa ya Ini ada Power outlet Slot USB Dua biji Seperti ini Ini buat Audio charging nya Kayak gini Dengan Amelite Transmisinya Kayak gini ya Ini single speed Karena dia juga Mobil restrik Ini tadi Kalau saya melakukan Mobilnya Langsung Tombilin Kamera 360 Yang dilengkapi Dengan Argas Argas Terjuga Cuma lagi Kunci Aster Seperti ini Tuh Ini ada Dua buah Cup holder Ini ada Laci ya Amrits Disini kulit Ini ada Laci lagi nih Tapi gak terbesar ya Ada bahan karet Juga disitu Joknya nih Kombinasi ya Fabric Sama Sweep Sipet disini Dengan Hegister Hegrip disini Modanya Retract Sun visor Sama sih Sebenarnya Cuman Gak kalah Sama lampu Ini ada Bagian Sisi Perempuan Depan Ini ada Bagian Pilar Laci Disini Soft Opening Kayak gini Tuh Dalam Penjikus Dari Seperti ini Nilai Out Dari Dot Rim Yuk Kita Lihat Ke Bas Kedua Di Bas Kedua Sama Ked Didepan Untuk Dot Rim Sini Sama Ya Dia Soft Touch Kayak Gini Handle Disini Jack Chrome Ini ada Power Window Ada Lapis Sama Bambu Disini Ada speaker Dan Cup Folder Duk Dibelakang dari SC40 Yang EV Ini Masih ada Space Lima jarian Disini ada Sipap Bagian Driver Jaring Ini ada Kisiasnya 2 biji Seperti ini Ada Slot USB Type-C 2 biji Di sisi Pernama Pernama Juga sama Ada Silver Pocket Seperti ini Ini Masih Ada Channel Padahal Menggerak Widers Juga Ini Layout 3 dashboard Dan Dotrim Volvo SC40 Yang EV C40 Tepatnya Tuh Ada Pembaca Yang Disini Sudah Lidi Ini Ada Pukit Disitu Dia Rapi Headrest 33 Lidi Stable Ada Akomodasi Armrest Dengan 2 buah Cup Holder Lipat Tau Si Dia 40 60 Ya Nih Tuh Begitu Lipat Juga Di Headrest Bakal Nurus Sendiri Seperti Ini Headrest Baris Kedua Dia Lumayan Lega Kita Lihat Ke Bagasi Belakang Ram Belakang Disini Dia Cakram Nih Dia Stable Belakang Kayak Gini Sama Sih Kayak Di SC40 Juga Ini Dicastuin Ini Posisi Focal Belakang Sese Bakernya Sudah Dapat Ya Dia Totalnya 4 Titik Nih Volvo C40 Waktu Buka Bagasinya Disini Sudah Barback Door Dan Ada Kamera Parking Disitu Space Bagasinya Ketika Kursi Didek Kini Masih Besar Kayak Gini Di Di Bawas Ini Dia Ada Laci Yang Besar Ada Tutector Di Isofix Ada Sepertinya Seperti Ini Mutup Bagasinya Disini Dan Ada Lampu Bagasi Yang Sudah LED Ini Dia Desain Di belakang Volvo C40 Baru Dilanjukan Di Gias Yang Unik Sepertinya Disini Ada Ada Red Vogue Sekaligus Antena Model Shafin Ini Buat Buka Pukan Sesan Disini Nanti Untuk Detail Detail Speknya Saya Taruh Di Layar Ini Ada Penguncinya Seperti Itu Untuk Sisi Penopor Sama Di Driver Tidak Smart Key Jog Juga Relate Reklining Sliding Gister Kiri Kanan Dan Lumpas Support Seperti Gini Lail Out Desper All Dari Penopor Seperti Gini Recharge Seperti Ini Untuk Tenaga Motor Street Ini Ya Kita Buka Dulu Ini Ya Output Dia Buat Bukannya Di Kanan Sini Agak Susah Ya Ini Output Dia 408 PS Torsi Tapi Mantap Dia 660 Nm Ya Disini Buat Paci penyimpanan Kecil Kayak Gini Ini Ada E-Wiper Untuk Ronde Depan Sini Sudah Dicat Masuk Cuma Disini Ngedaper Dump Dan Dia Juga Sudah Hido Di Dosis Seperti Ini Untuk Depan Di Apa Penggerak O-W-Drive Oke Kita Bikin Video Semana Volvo C40 EV Terima Setelah Masih Sampai 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 Di Video Saya Bikutnya